Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai maksimal pemberian nama karakter, folder, dan juga file. Kita sudah memiliki tempat kosong. Selanjutnya, kita akan menggunakan Microsoft Word untuk menentukan berapa banyak dari karakter yang akan kita gunakan. Kita lihat di sini, di sini kita sudah memiliki tulisan dengan jumlah karakter 560. Sekarang akan kita copy. Sekarang kita kembali lagi. Di sini, kita akan membuat folder baru. Dan tentunya, nama foldernya adalah nama yang sudah tadi kita copy. Kita paste. Sekarang, kita masuk ke dalam folder. Setelah itu, kita membuat file baru. Tentunya, file ini adalah folder. Sekarang di sini, kita memiliki pemberitahuan bahwa destinasi path terlalu panjang atau jalur tujuan terlalu panjang. Di mana di sini, kita dapat tulisan nama file terlalu panjang untuk folder tujuan. Kalian bisa mempersingkat nama file dan mencobanya kembali. Atau mencoba lokasi dengan jalur yang lebih pendek atau nama yang lebih pendek. Sekarang kita lihat di sini. Kita copy. Dan kita gunakan Microsoft Word untuk menghitung berapa karakter yang berada di folder. Sekarang kita lihat jumlah karakternya. Jumlah karakter yang tadinya 260 berubah menjadi 244 atau berkurang sebanyak 16 karakter. Sekarang kita close. Begitu pula, ketika kalian memberikan nama pada dokumen kalian atau pada file kalian. Sekarang kita kembali lagi. Kita copy paste semua tulisan. Sebanyak 260 karakter. Dan kita copy file ini atau dokumen ini ke destinasi yang kita tuju, yaitu My Class. Dan kita berikan nama sebanyak 260 karakter yang tadi kita copy. Dan kita save. Dan seperti yang kalian lihat di sini. Di sini sekarang kita memiliki pemberitahuan, nama file, nama directory, atau volume label sintaks tidak benar. Dengan kata lain terdapat error. Dan kita OK. Jadi, dalam pemberian nama karakter, kalian tidak perlu memberikan nama sepanjang mungkin. Karena yang terjadi adalah error. Entah itu kalian memberikan nama pada dokumen, musik, foto, dan sebagainya. Kita sedai. Terima kasih.